selamat datang kembali di channel warnaitrader di video kali ini saya kemalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang direquest pertama ASS, kedua AMRT, ketiga LPPF keempat MAPA, kelima MAPI, ke enam MIDI ke tujuh RALS, ke delapan RAM ke sembilan BERT, ke sepuluh Hill dan terakhir Tugu langsung saja ke salam pertama ada ASS yang ditutup menguat 1,85% karga 825 kalau dilihat dari transaksi asing itu kemarin juga net by 3 miliar kalau dilihat broker semarinya ASS diakumulasi ini ada broker BBRX yang akum ya ini kayaknya menarik hari ini coba lihat dulu teknikal oh dia mantul dari MA200nya ya seperti itu ya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang baru mengenal trading atau taruh belajar ingat saja saham-saham biasanya 70% itu mantul dari MA200nya tapi mantulnya tinggi enggaknya itu ya tergantung sahamnya juga kondisinya saat itu ya tapi biasanya tetap ada pantulan ya bisa lah kalau Bapak Ibu cari profit ya bisa juga strateginya cuma cari saham-saham yang dekat MA200 beli jual kalau mantul kan bisa seperti itu strategi cari cari profit di pasar modal ya tiap bulan aja Bapak Ibu screening tuh saham-saham yang ada di MA200nya jadi tradingnya enggak tiap hari pas ketemu saham-saham yang di MA200 beli ini kan dia mantul dari pas kebetulan juga support 780-800 dia mantul lumayan kan 3%-an dari 800 itu 3% kan seperti itu dan saat ini ya cukup oke lah ya cuman kalau mau beli sekarang menurut saya juga agak tinggi ya dan ya belum kuat naiknya kenapa volume belum mengkompirmasi nih masih rendah masih biasa aja MACD memang mulai melandai ya bar cat di bawah nol ya yang cat yang ini mulai menyepit mengecil atau menipis jadi akan ada persimpangan jalan kemungkinan besar nanti apakah ini hidden bullish divergent kalau menurut saya belum belum bukan ya karena ya ya tergantung Bapak Ibu lihat lah kalau saya sih melihat ini sepertinya bukan cuman kita lihat aja ini kan dia dia sudah membentuk higher low kalau ditarik dari low low sebelumnya dan ini bisa jadi swing low kalau ditarik dengan fibonacci retracement dari swing low ke swing high ya dia mantul dari golden rasionya 61,8 fibonacci retracement biasanya samsam tuh kalau mantul ya minimal ke 50% ya ya ini udah kecapai dan bisa ke 860 ke 38,2 nya biasanya seperti itu ya semoga aja lah ya kalau market mendukung market bisa rebound kalau gak brand ARB lagi hari ini ya kemungkinan besar bisa coba kembali rebound lah ya cuman harga beli sekarang yang penting ini aja Bapak Ibu ingat 2 hari ke depan hari di besok tuh ya harusnya gak jebol 790 kalau jebol lagi ya gagal itu aja untuk SS pola dead cat bond lanjut turun lebih dalam itu aja ya untuk SS saat ini tapi secara trend sih bagus kalau untuk trend jangka menengah mungkin swing 3 bulan ke depan tuh sebenarnya bagus cuman ini menurut saya konfirmasinya tuh tembus dulu 880 kalau dia tembus 2 bulan ke depan ya bergerak trend sampai 80 tuh sangat mungkin ke seribu itu akan dicuci kita lihat nanti ya menarik juga untuk SS diperhatikan itu lanjut ada MRT yang ditutup di harga 2800 terkoreksi 2,77% kalau dilihat data asing net sell kalau dibuka semuanya MRT didistribusi langsung saja katanya MRT habis bagi dividend kemarin X dead 28 wah 1% gak sampe coba nih lihat dia tuh lagi mencoba untuk bertahan di MA200nya memang nih pertama kali dia nyentuh MA200 ribbon ya oh gak ribbon ya turun tapi abis itu ada kenadogy baru ribbon dan ini lagi sideways sidewaysnya ini bagus gak kalau melihat dari tadi gimana ada distribusi ya agak rawan kecuali ya kecuali dia bisa ribbon hari ini nutup gapnya dulu lah ya kalau dia naik nutup gapnya ini sinyal bagus lah pokoknya hari ini ingat aja MRT kalau bisa tutup di atas MA200nya cukup bagus untuk di minggu depan ya coba lihat tuh tempra weeklynya karena 2 hari lagi perdagangan aduh candlenya kurang bagus ya padahal candle minggu kemarin tuh udah bagus doji cuman sayangnya malah candlenya yang gak bagus minggu ini ya tapi kan masih 2 hari perdagangan hari ini dan besok nah kita lihat dulu ya MRT kalau dari time frame bulanan kurang bagus juga tapi dia bulan ini membentuk higher low ya itu butuh konfirmasi 2 hari ke depan hari ini dan besok kalau dia bisa tutup di atas 2850 atau di atas MA200nya ini udah bagus harusnya juni uji 3000 kalau saya lihat yang penting 2 hari ke depan dia bergerak di atas MA200nya dulu ya untuk MRT itu aja langsung saja ke selanjutnya ada LPPF yang ditutup di agak 1535 terkoreksi 1,6% kalau dilihat data asing sel kalau di pokok semuanya LPPF didistribusi langsung saja ke telingknya LPPF harus rebound ya ini kemungkinan besar bisa jadi swing low kalau benar nih swing low mestinya LPPF gak jebol 1500 ya dia sempat breakout 1500 ke 1600 bahkan ke 1650 itu lumayan ya jadi sekarang kalau gak mau pola dead cat bond tapi mestinya ini swing low ada potensi rebound kalau menurut saya ada potensi rebound jadi kalau Bapak Ibu yang kebeli misalnya di 1500 atau 1535 kemarin ya sebenarnya benar-benar aja ya yang penting punya plan mestinya kalau mau aman gak jebol 1500 itu aja untuk LPPF ya kalau bisa 1-2 hari ke depan rebound nah ya bergerak di atas 1500 itu sudah cukup aman kalau dilihat dari time per weeklinya koreksi biasa apalagi 2 hari ke depan tiba-tiba dia rebound kalau 2 hari ke depan dia rebound menarik pokoknya di atas 1500 cukup oke lah untuk Bapak Ibu beli ya area belinya ya 1535 sampai 1500 ini menurut saya loh ya ya lemah kalau dia sampai jebol 1500 pola dead cat bond itu aja untuk LPPF lanjut ada MAPA yang ditutup di aget 755 terkoreksi 2,58% kalau dilihat data asing net baik kalau dibuka semuanya MAPA didistribusi langsung saja ke telingkannya MAPA di support kondisi sekarang ya di level psikologis harus rebound ini kan coba kedua kalinya dia menguji support kuatnya dari semenjak Juli 2023 kalau jebol itu jauh gak arah MAPA turun jauh ditarik aja dari swing ke swing high nya ke area 650 dan kebetulan di 650 itu juga ada dulunya resisten yang cukup kuat ya nah area ini jadi kesini arahnya hati-hati untuk MAPA gak tau nih ada sentimen apa tiba-tiba dia downtrend parah ya setelah rally cuman ya kita lihat lah ya 750 bertahan gak hati-hati cuman kalau Bapak Ibu perhatikan dia turun 3 hari membentuk pola 3 black crow itu dengan volume kecil tapi kalau dilihat dari MACD dead cross barchet di bonol juga terbentuk bandar detektor big distribusi ya cuman kita perlu konfirmasi 1-2 hari ke depan dulu siapa tau ada perlawanan di 750 kalau seperti ini bisa beli gak yang penting Bapak Ibu punya plan seperti apa misalnya jebol 740 buang 735 ya bisa aja 3% bertikat lossnya ya atau nunggu saya mau lihat dulu dia ada candle hijau gak melawan gak baru saya mau beli bisa juga seperti itu ya atau saya wait and see aja cari sama lain juga boleh ya tergantung Bapak Ibu aja melihatnya seperti itu aja YouTube apa kalau saya saat ini lebih ke lihat dulu kondisi market hari ini itu aja kalau mau beli mata lanjut ada MAPI yang ditutup di harga 1.300 store koreksi 3,34% kalau dilihat data saksi asing net sel kalau dibuka semuanya MAPI ada distribusi waduh don't trend pola dead cat bonds ya nah ini ya juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buy on brick kalau dia bergerak range pendek seperti ini tinggal antara dia ditarik naik atau dibuang itu aja Bapak Ibu ingat pokoknya jebol support mending cut loss daripada berharap dan dia jebol supportnya juga jadi kondisi sekarang kalau saya lihat untuk MAPI ini kan sudah konfirmasi gak mungkin yang besar loh konfirmasi 1200 kalau melihat historinya itu ada support kuat juga di 1200 dulu nah kesini arahnya mungkin kalau ditanya boleh ditangkap gak nih ini kan di support minor kenapa support minor ya setiap turun 100 poin kalau di saham itu itu support walaupun bukan support kuat karena melihat dari storynya support kuatnya 1200 tapi itu support minor bisa rebound gak ya bisa bisa rebound bisa jadi nanti naik sebentar lagi pola dead carbon baru turun tapi kalau kondisi seperti ini saya gak mau nangkap pisau jatuh cuman kalau Bapak Ibu perhatikan dia 3 hari low volume turun makin turun volume nya ya kita lihat lah lihat hari ini gimana respon market ya bagi Bapak Ibu yang mau mantangin MAPI saya kayaknya menarik nih MAPI saya mau pantengin nah pantengin dulu nanti saat market berjalan bagus gak itu ya kalau saya saat ini belum dulu lah masih banyak sama lain mending komoditas atau bank-bank digital atau PNL atau Big Bank mungkin cuman Big Bank lower low juga ya tertekan juga tapi mudah-mudahan 1-2 hari ke depan rebound ya mudah-mudahan juga MAPI bisa rebound di support itu nangkap pisau jatuh hati-hati Bapak Ibu bisa keseret makin dalam atau diiris pelan-pelan yang gak mau cut loss yang cut loss ya bisa sering cut loss kalau memang sahamnya belum naik kalau beli di support support downtrend maksudnya sahamnya downtrend itu aja ya untuk MAPI kalau saat ini mending skip aja lanjut ada MIDI yang ditutup di agak 380 terkoreksi 0,52% kalau dilihat datang saksi asing net buy kalau di poker semanginnya MIDI didistribusi langsung saja ke teknikannya MIDI disupport bagi dividend dia oh kecil dividend 1% aja gak nyampe ya ya 1% kondisi sekarang di support nah seperti ini juga Bapak Ibu sebenarnya kalau yakin ya tapi ini bukan rekomendasi bukan ajakan beli ini kan dia sudah set face ini nih antara nantinya dia rebound atau kena buang risknya sebenarnya kecil kalau melihat kondisi MIDI saat ini 2% aja udah koreksi 2% besok hari ini buang aja rewardnya kemana 400 udah risk reward 1 banding 2 tapi sabar kalau dibawa sideway kalau kena buang yaudahlah ya 374 2,09% target profit 400 bisa seperti ini kalau menurut saya tapi disclaimer untuk risk reward 1 banding 2 tapi 1 banding 2 nya cuma 2% dan 4% ya memang segitu gitu ya kalau lagi kondisi seperti ini catnya seperti ini ya gak bisa profit profit besar 1 banding 2 2% loss dan profit maksimal mungkin 4% 4,7% yaudah segitu yang penting tuh fokus ke pertumbuhan portfolio bukan yang harus dapat saham 20% 30% tapi yang nyangkutnya juga ada 20% 30% ya bangun sistem trading fokus ke portfolio nah itu ya 2% 2% sehari 2 hari atau seminggu dapat juga ya bagus bertumbuh portfolio kalau Bapak Ibu mau trading per living ya misalnya cari 1% sehari atau 2% atau 3% per minggu harus dapat saham untuk take profit untuk biaya hidup seminggu ya tinggal hitung-hitung aja berapa biaya hidup Bapak Ibu seminggu dan berapa harus modal modal itu sekali enter ya harus dapat 3% Bapak Ibu hidup tapi jangan all in karena itu mengganggu psikologis jadi Bapak Ibu juga harus bagi 3 tuh modalnya berarti berapa persen tuh modalnya ya misalnya 3% dari hidup misalnya seminggunya 500 ribu 100 ribu sehari atau 1 juta 3% nya berarti Bapak Ibu harus enter misalnya 30 juta 40 juta ya sekali enter tuh atau ya 20 juta dikumpul-kumpul setiap hari ya pastinya Bapak Ibu modalnya lebih tinggi kan bisa 50 60 70 100 sekali beli itu kan mungkin 20% portfolio 30% total portfolio ya all in sebenarnya boleh yang penting Bapak Ibu tuh punya sistem trading yang bagus dulu dan ya kalau memang gagal cut loss cuman akan keganggu psikologisnya kalau disitu juga uang makan biasanya karena saya juga dulu mengalami ya semakin banyak modal Bapak Ibu nanti nah disitu agak tenang biasanya ya seperti itu ya untuk midi langsung saja ke selanjutnya ada rals yang ditutup di agam 468 ntar koreksi 0,42% kalau dilihat datang asing net bye kalau dibuka semuanya rals didistribusi langsung saja ke teknikanya rals masih sideways ya dan ya dia nguji 480 gagal pokoknya ini aja rals ya rals ini kan bergerak di rals pendek kalau memang benar ini akan membentuk handle cuman kepanjangan menurut saya ini handlenya ya sebenarnya ini kelihatannya lebih ke gagal cuman ya masih sideways masih aman kalau biasanya ah kalau Bapak Ibu bilang ah ini kayaknya gagal nih ah lama saya nunggunya jual BP atau jual 1% juga gak masalah mungkin ada peluang di some lain mending seperti itu juga ya boleh gak ada salah kok di market tergantung yang punya uangnya maunya gimana uangnya itu aja dan rals ya kalau seperti ini ditunggu momentum dia tembus 480 kalau beli di area ini ya Bapak Ibu harus sabar di bawah sideways sebenarnya risknya kecil gak nyampe 3% kalau mau stop pokoknya dia tutup di bawah 460 itu ya menurut saya buang aja lumayan ya 3% kecil lah 3% kecil ya 3% itu udah kalau mau tapi sabar nunggu atau tunggu dia tembus siapa tau judia Juni tembus lumayan tuh risk reward bisa seperti ini false buang ya risk reward bisa 1 banding 3 tapi ini gambaran saya dan ini bisa digunakan ataupun gak tergantung Bapak Ibu untuk rals lanjut ada RAM yang ditutup menguat 6,83% harga 625 kalau dilihat data saksi asing itu net buy kalau dibuka semuanya RAM diakumulasi langsung saja ketinggalan RAM breakout menarik RAMnya cuman agak tinggi ya tiba-tiba koreksi cuman kalau kondisi seperti ini harusnya sih serius naik ya tapi agak rawan kalau namanya beli di pucuk nih tiba-tiba dibuang lagi kan gak lucu gitu ya jadi saat ini untuk RAM lihat hari ini aja dulu ya kalau melihat historinya sih dia itu bisa naik berkali-kali dengan beberapa candle cuman sekarang itu dia bisa digunakan di area resisten yang cukup kuat dari Desember tapi dilihat dari volume kayaknya memang serius naik jadi seperti itu ya untuk RAM kita lihat aja hari ini gimana kondisinya kalau memang ada bank power lagi ya harusnya oke sebenarnya di atas 600 itu masih aman lah kalau gagal hari ini atau besok gagal bertahan di atas 600 false break kemana 550 lagi supportnya ini itu aja untuk RAM lanjut ada BIRD yang ditutup di agak 1510 terkoreksi 1,62% kalau dilihat data saksi asing netcell kalau dibuka semainnya BIRD ada akumulasi walaupun di base langsung saja ke teknikannya BIRD belum dulu enggak enggak kemana-mana nih ya walaupun di support kelamaan nunggunya kalau Bapak Ibu mau menunggu silahkan tapi kalau menurut saya pandangan saya saat ini belum BIRD bandar detektor memang ada small akumulasi kalau Bapak Ibu yakin risknya sebenarnya kecil paling 2,5% maksimal 3% ya stop loss nantilah belum menarik kalau menurut saya saat ini atau lihat hari ini tiba-tiba ada bank power ya baru Bapak Ibu enter kita lihat hari ini kalau hijau ya itu kalau Bapak Ibu mau tapi disclaimer untuk BIRD lanjut ada heal yang ditutup di agar 2550 menguat 1,59% kalau dilihat ada transaksi asing net bye kalau dibuka semangat heal di akumulasi langsung saja ke teknikannya heal baru bagi dividend juga kemarin dividend kecil cuman dia ini gak tahu ceritanya apa dia 2x ARB tapi ARB kedua dia langsung bangun dan di atas 2400 saat ini masih aman apakah ini potensi swing low kalau dilihat bandar detektor ada big akumulasi risknya cuman cukup dalam ya 2400 tuh yang harus dijaga 8%an cat lossnya wah cari sum lain aja deh ya terlalu dalam tapi kalau bapak ibu suka dan yakin swing low dia mempertahan trend line downtrendnya ya silahkan bisa jadi ini kan menurut saya swing low web 2 dan dia akan ke web 3 nih dia di persimpangan jalan nih kalau dia sampai jebol 2 hari ke depan 2400 gagal jauh turunnya bisa 2000 itu pandangan saya untuk heal saat ini kalau saya beli gak sama kondisi cat seperti ini walaupun gak walaupun ada ya terlalu jauh dari support ya takutnya ketrigger tiba-tiba brand hari ini ARB lagi dibuka heal ketrigger juga wah tiba-tiba diguyurkan hari ini gak lucu juga pokoknya tergantung bapak ibu lah ya supportnya 2400 itu aja untuk heal langsung saja kesempatan terakhir ada tuguh yang ditutup di harga 1045 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data asing net baik kalau dibuka semuanya tuguh didistribusi langsung saja ke teknikalnya tunggu skip gak menarik walaupun di support dia ini sideways ya coba support tarik cuman agak rawan karena ada big distribusi dan MACD nya ke bawah dan teknikalnya menurut saya saat ini kurang menarik untuk heal lebih contoh bisa keser ibu jadi skip aja dulu atau ya silahkan bapak ibu kalau mau coba coba lah kalau berminat ya bangun sistem trading itu jangan takut rugi kalau takut rugi pakai modal-modal kecil dulu jadi biar bapak ibu disiplin karena kalau gak belajar dari rugi stop loss ya bapak ibu gak akan pernah tahu gimana yang cocok profil resikonya gimana trading plan yang bagus dibuat itu kan karena mencoba seperti orang ya belajar mobil kan pasti kaku atau buat kue ya pasti awal-awalnya gagal jelek resikonya ya kuenya gak enak atau gak jadi ya misalnya kalau beli donatnya donatnya gak ngembang pasti ada gagal-gagalnya kan ya seperti itu juga tapi dia terus belajar mengolah akhirnya nemu formula yang bagus yang akhirnya dia bisa mungkin buat donatnya yang bagus ngembangnya bagus ya seperti itu juga kita di trading ini yang membuat psikologis kita itu keganggu kenapa karena duit ada uang disitu yang kalau ruginya besar itu jadi keganggu padahal kalau bikin donat juga kalau gagal pertama mungkin habisnya 20 ribu 30 ribu kan waduh gagal bikin donatnya adonannya gagal misalnya gak dibuang atau dimakan aja tapi kan gagal buang duit gak buang kan rugi gak rugi walaupun bisa dimakan tetap aja gagal nah seperti itu ya itu memang psikologis manusia ini kalau tentang uang itu gak mau rugi maunya selalu untung jadi seperti itu saat ini menurut saya kurang menarik seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bonneta Derni bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritis salam ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio atau tarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati